Hasilkan calon pelayan pendeta yang berkualitas, Gereja Masahi Injilita Laut mulai seleksi calon vikaris. Nampak sebanyak 80 calon vikaris yang dinyatakan lulus, berkas, dan administrasi mulai mengikuti berbagai rangkaian tes yang digelar di kantor Sinode Germita sejak 23 hingga 25 Mei 2023. Ada pun rangkaian tes yang wajib diikuti setiap calon vikaris diantaranya tes psikologi wawancara serta akademik. Ketua Umum Sinode Gereja Masahi Injilita Laut Pendeta Dr. Arnold Apollos Abbas mengatakan, salah satu fungsi dari tahapan tes bagi calon vikaris kali ini adalah sebagai alat yang berfungsi memprediksi potensi yang dimiliki para calon-calon vikaris dalam kaitan pencapaian hasil atau kemampuan yang dimiliki oleh calon vikaris itu sendiri. Gereja Masahi Injilita Laut melakukan seleksi calon vikaris yang mendaftar itu ada 87 ya, 7 orang setelah diseleksi berkasnya belum memenuhi perseratan, dan 80 orang ini mereka mengikuti tes psikologis untuk melihat bahwa menjadi seorang pendeta itu memang tidak mudah tapi dia harus dites kepribadiannya, kejiwaannya, perilakunya, dan juga kepimpinannya sehingga benar-benar mereka yang akan menjadi vikaris calon pendeta sudah terseleksi dengan baik. Tanya itu Abbas berharap dengan tahapan seleksi bagi calon vikaris kali ini suatu lembaga dalam hal ini, Gereja Masahi Injilita Laut akan mendapatkan informasi mengenai kondisi psikologi dari yang bersangkutan sehingga hal ini akan mendukung dan mendorong terciptanya proses penyesuaian ketika menjalani masa-masa vikariat sehingga akan melahirkan calon-calon pelayanan yang berkarakter dan berkualitas di lingkungan Gereja Masahi Injilita Laut Dari Tawaut, Alfredo Manung melaporkan untuk Kawanua TV Terima kasih telah menonton!